Hari ini aku habis diusir sama Sattam di Buri Santrian Sandor, katanya aku nggak boleh duduk di pinggir pantai itu, itu milik pribadi, itu milik hotel, terus aku ditanya aku tamu hotelnya itu nggak, ya jelas aku bukan, aku cuma ngelancong aja ke sini kan, ke pantainya ini, pantainya kan milik publik kan, milik umum, terus dia usir aku, dia suruh aku pergi dari situ dari sini, dari sini ya ampun Tuhan ini pantai luas banget, santamnya itu berhenti ya ampun, aku baru tahu loh kalau hotel itu bisa punya pantai, ya ampun please deh, ya ampun aku masih shock banget, ya ampun ngapain, aku diusir ya, ini emang punya siapa sih pantainya, serius aku nanya ya, ini siapa sih yang punya pantai ini terus di sebelahnya itu ada kayak villa, villanya itu sih private juga, tapi orang-orang masih bebas kok, duduk-duduk di depan pantainya itu nggak ada yang ngelarang, bahkan Santamnya nggak ada yang ngelarang sama sekali kok itu loh itu juga villa besar, kenapa ya kayak gitu ya nah kebayang nggak sih misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini, terus tiba-tiba kamu diusir, katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu gimana sih perasaanmu sedangkan kamu waktu itu ngajak anak, lagi main terus tiba-tiba itu tega banget musur, karena katanya bukan tamu, ini pertanyaannya gitu ya ampun, aku cuma duduk di pinggir pantai, main-main air, udah itu aja, nggak gangguin tamunya, kok aku bukan sampah, aku bukan aku, iya aku orang biasa emang, tapi jangan dong kayak gitu sama orang lokal, mentang-mentang kita orang lokal, kita diginiin banget ya Tuhan